Tim Penyidik Kejaksaan Agung Bersama tersangka lain Beni Cokro diduga telah mengatur jual-beli kredit investasi transaksi saham milik Beni kepada PT Asabri Persero. Atas instruksi Beni Cokro, Jimmy Sutopo menetapkan harga dan transaksi jual-beli saham pada akun rekening dana nasabah. Baik pada transaksi direct maupun reksadana yang dibeli oleh PT Asabri sebagai hasil manipulasi harga. Dalam kasus megakorupsi Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah ini, kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta.